Pak Jepowi sudah janjikan kalau anaknya menang insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan itu harus diapresiasi pengangkatan CPNS kita butuh guru-guru ini kurang tapi kita tidak mau menambah beban APBD siapa yang suka sama Jokowi yang kenal Pak Jokowi itu Pak Jokowi makanya kita dukung Vibran Tocok? Vibran itu sok posif? Hanya Pak Jokowi Prabowo Vibran kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti mengasih makan bebek itu cuma ada di Indonesia dilaksanakan oleh presiden sendiri berapa-berapa betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi sudah biasa dan intensitasnya tahun ini luar biasa kenapa Erlanggar Tarto minta diperpanjang setelah saya dapat masukan lewat dialog entah dialog nyata orang dua orang saya tidak tahu penerima El Nino mau tidak kalau diteruskan dana El Nino ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang sudah menerima akan terus sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu itulah yang paling diingat jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun terempat udah entertainment aja sama alih oligarki lalu terdopat yang kasih bangso sama BRT siapa? yang suka sama Jokowi yang ketara? lho Pak Jokowi itu pan panik itu Pak Jokowi makanya kita dukung Gibran cocok? cocok Gibran itu sok posis? aneh makanya Pak Jokowi Prabowo Gibran ada satu kelurahan bertanya kan yang semuanya 0103 itu kosong gak ada suara itu kelurahan apa tadi Pak? kelurahan Cileuksa 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 kecamatan Sukajaya mereka bilang berapa bohong menang suara keunggulan itu bohong itu karena sarangan bayar presiden kerjasama dengan Treni Polri tadi Treni Polri tidak ditanya bagaimana bang lima tertinggi kalau dikomendokan bahwa nanti sebagai abri dia bilang mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak tidak ternyata yang menghancurkan republik ini adalah serta itu penyelenggara negara Jokowi presiden Jokowi dengan Treni Polri angkatan darat angkatan udara kepolisian ini mereka bertanggung jawab kami minta bahwa pemilu diulang kepal karena ini pemilu kecurangan hal yang menghancurkan oleh penyelenggara negara presiden dengan Treni abri ini jadi ini tidak pernah punya raya Indonesia tidak pernah nilai demokrasinya dimatikan dan kali ini dan kaitan dengan itu Papua dibilang menang beberapa pemilu bohong karena itu mereka menerima serangan raya kenapa orang Papua orang timur-timur tidak senang dengan beberapa belum tentu itu disini ada beberapa daerah pasti anis menang tidak bohong tidak benar bicara jadi kakak-kakak tetap dilaksanakan dan pemilu serentak ulangkan tali dan kami tidak percaya dan Jokowi lebih baik menurut sebab tidak percaya justru para pemohonlah pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan bukti Pak Jokowi makanya kita Dukung di bulan jadi seolah menghubung dicara terima kasih Pak Jokowi di presiden yang meminah kepada pembangunan UKS Pak Komo itu menerima dan sebagai presiden Pak Jokowi masyarakat misalnya akan dilanjutkan program pengangkatan KPS di dalam keterangan Bawaslo ketika kemarin menyatakan bahwa dalam pencalonan presiden teman-teman Bawaslo menyatakan tidak diberikan akses silon presiden pada waktu proses pendaftaran maupun apa itu namanya verifikasi sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul dalam putusan dalam pemeriksaan di KPP dan kami sampaikan sesungguhnya kami telah memberikan akses silon untuk akun silon untuk pemilu presiden pencalon presiden namun demikian sampai dengan batas waktu terakhir teman-teman Bawaslo belum pernah mengaktifasi akun tersebut apa yang disampaikan ketua KPU bahwa bahwa sudah tidak mengaktifasi silon saya bantah disini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktifasi tapi setelah dibuka itu tulisannya di login itu maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login sampai selesai dan itu juga kami sampaikan sebagai bukti juga di ketaraan tertulis kami yang mulia terima kasih yang mulia maaf ya itu gimana tidak kompak ini sebetulnya slide pack yang kedua tapi gak apa saya mulai dari sini saja jadi ini saya temukan pitangkalan di Provinsi Sumud ini antara tampilan si rekap dengan form C hasil berikut yang saya perhatikan adalah dimana di kelurahan yang suara 02 mendapat suara tertinggi sebagai contoh di TPS 024 209 slide berikutnya nah kalau disini itu sudah ditampilkan yang saya lingkarikan hijau itu 209 sudah benar tapi saya melihat ada satu yang janggal atas bawahnya ditulis data sedang dalam proses saya pikir itu biasa saja data sedang dalam proses karena si rekap kan terus ber ber evolusi tapi kemudian saya masuk ke form C hasil slide berikut ya mungkin tidak terlalu jelas kemudian saya crop nah itu saya bandingkan nah itu saya melihat kok tanda tangannya tidak sama yang lebaran pertama lebaran kedua lebaran ketiga sekali lagi saya tidak mengklaim diri saya sebagai ahli forensik tanda tangan hanya sebagai pengamatan kasat mata saja ini satu contoh slide berikut ahli hukum administrasi dari universitas islam indonesia profesor dokter rituan juga jadi ahli paslo nomor urut 1 anis maswedan muhaimin iskandar dan dalam keterangannya pemirsa rituan menyebut pencalonan gibran rakabumi raka sebagai calon wakil presiden 2024 tidak sah secara hukum yang kedua pencalonan raka buming raka dari perspektif hukum administrasi saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut bahwa pada saat pendaftaran yaitu yang priodenya ditetapkan oleh KPU itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus belum diganti belum diubah maaf belum dirubah sehingga dengan demikian peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensaratkan calonnya itu adalah berusia berusia paling rendah 40 tahun sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ia yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu baru kemudian penetapannya penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi adalah pada konsideran menimbang pada konsideran menimbang huruf A disana disebutkan untuk menaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang konsideran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kawan-kawan semua kami hari ini sangat bahagia sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat makin kendara ya kecurangannya bermacam-macam mulai dari pencalonan Gibran mulai dari soal Bansos soal IT dan lain sebagainya dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise Yusril bisa tanya begitu gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya bagaimana dengan Anis dan bagaimana dengan Ganjar sederhana dipertanyaannya iya kalau seandainya Anis dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalon kan ya tinggal mundur sesederhana itu nah mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka kenapa karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan ya kalau kita mempermasalahkan angka yang didapatkan dari hasil kecurangan itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif apa itu yaitu pemilu ini curang pemilu ini melanggar konstitusi bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil terutama kata bebas jujur dan adil dan sampai hari ini yang didalil diberikan oleh 01 itu belum bisa dibantah ya paling tidak diantara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang kecuali ada yang menyanggah silahkan saja tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi itu saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati